Intro Pasar tradisional Taman Kota Kembangan Jakarta Barat Senin malam terbakar Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik Senin malam kebakaran melanda pasar tradisional Taman Kota Kembangan Jakarta Barat 10 lapak pedagang ludus terbakar karena terbuat dari kayu Tugas maundang kebakaran dan warga bahu membawa mencinakan api Sementara para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangannya Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik Ada berapa ruka yang dari dulu lihat disitu? Itu kayaknya, gak ada bangsa sepuluh, gak ada Segeretan Segeretan tuh pak, segeretan gak ada Jadi tadi tiba pada tutup ya bu pasirnya bu? Udah tutup, gak ada orang Untuk saatnya kita belum tahu penyebab kebakarannya Cuma informasi saya selesai dari warga, saya ada inkoran jenis sekitar Ada kendala kok? Kendala, semuanya setelah api sudah cukup besar Tapi alhamdulillah bisa kita bisa kuasai 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan oleh 17 unit mobil pemenang kebakaran Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Dari Jakarta, Mifal Gari, Ayus melaporkan Kebakaran juga menghanguskan 8 rumah warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik Kebakaran besar terjadi di desa Plosorejo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Seninsia Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati membuat api dengan cepat membesar Sedikitnya terdapat 8 rumah warga yang hangus di lalap si jago merah Empat unit mobil pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran Beserta 18 personil digerahkan ke lokasi untuk padamkan api Kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Sementara itu kebakaran gudang rongsokan terjadi di desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosare, Kabupaten Mojokerto Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan Kebakaran hebat melanda gudang rongsokan milik salah seorang warga desa Pekukuhan, Kabupaten Mojokerto Besarnya hembusan angin dan banyak benda mudah terbakar Membuat api dengan cepat membakar tumpukan rongsokan yang siap dijual Sejumlah mobil damkar milik Pemkap dan Pemkot Mojokerto dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api Namun terkendala besarnya angin dan jauhnya sumber air Menurut salah satu karyawan, sempat terlihat titik api di salah satu sudut gudang Namun saat itu pemilik gudang sedang tidur Kebakaran juga membuat seorang karyawan pingsan Karena menghirup asap saat membantu padamkan api Korban langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat Sementara penyebab kebakaran belum diketahui Dari Kabupaten Mojokerto, Solahudin, Ainyus melaporkan Teror terhadap pekerja media atau jurnalis kembali terjadi Kali ini mobil milik salah seorang jurnalis televisi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dibakar orang tak dikenal Mobil milik jurnalis salah satu televisi nasional yang sehari-hari bertugas melakukan peliputan berita di Kabupaten Serdang Bedagai dibakar orang tak dikenal Saat kejadian, mobil terparkir di teras rumahnya di dusun tiga desa pon Kabupaten Serdang Bedagai Pembakaran mobil pertama kali diketahui oleh istri korban yang terbangun karena mencium bau asap Saat dipadamkan, tercium aroma bensin Sementara itu di sekitar rumah korban ditemukan sendal yang diduga milik pelaku yang tertinggal Dan terdapat jejak telapak kaki di jalanan berlumpur di bagian depan rumah Diduga, teror ini berkaitan dengan kerja jurnalistik yang dilakukan korban Di mana sebelumnya, korban sempat melakukan liputan investigasi ke lokasi perjudian Yang dikeluhkan oleh warga yang masih satu desa dengan korban Jadi aku keluar gitu, lihat dah marak memang api Aku masuk ke belakang ambil air Istri itu di depan minta-minta tolong Karena kebetulan kan yang di sebelah-sebelah ini saudara semua gitu Jadi aku keluar bersamaan sama saudara-saudara udah bawa air Gitu kami siram, apinya mungkin melebar Jadi dugaanku ini berarti minyak Ada sengaja yang membakar gitu Atas kejadian ini, korban sudah melaporkan dugaan teror ini ke Pores Serdang Bedagai Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara Wahyu Rustandi, Anyus melaporkan Sebuah mobil terjun ke Danau Toba di Dermaga Ambarita, Kabupaten Saumosir, Sumatera Utara Mobil terjun ke Danau diduga akibat jembatan penghubung kapal motor terputus Dalam video amatir, warga yang berada di dalam kapal Merkam detik-detik evakuasi minibus yang masuk ke dalam Danau Toba Peristiwa terjadi Senin sore Saat kapal feri penyeberangan bernama Ihan Batak Akan merapat ke Dermaga Ambarita, Kabupaten Saumosir, Sumatera Utara Diduga akibat tali jembatan penghubung kapal atau Ramdor terputus Akibatnya sebuah minibus yang akan keluar dari kapal terjun ke dalam Danau Toba Saat kejadian, sedang terjadi hujan ras dan angin kencang Petugas dibantu penumpang dan warga mengevakuasi mobil dengan cara ditarik Tiga penumpang minibus selamat setelah keluar dari dalam mobil Sementara satu penumpang meninggal dunia karena terjebak di dalam mobil Hingga siang tadi, tim SAR belum menemukan satu korban dalam insiden terbakarnya kapal motor Karya Indah Di perairan Kepulauan Sulam, Maluku Utara Pencarian terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk Hari ketiga pencarian satu korban kapal motor Karya Indah yang terbakar Di perairan Kepulauan Sulam, Maluku Utara belum membuahkan hasil Tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban atas ramadai di Hidayah Dengan memperluas area pencarian hingga ke Pulau Obi Proses pencarian terpaksa dihentikan sementara Karena terkendala cuaca yang mulai bergelombang 2 sampai 4 meter Didapat belum ada perkembangan terkait dengan penemuan Bapak Dedy Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada tim gabungan yang melaksanakan pencarian Karena berdasarkan laporan dari BMKG Keadaan cuaca saat ini gelombang 2 sampai dengan 4 meter Meski ada penambahan data korban KM Karya Indah menjadi 283 orang Namun pihak KSOP Ternate tetap mengacu pada data manifest yaitu 181 penumpah Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, Ainews melaporkan Jenasa salah satu korban lakam maut di Wonosobo, Jawa Tengah, Linda Tridamayanti Senin siang dimakamkan Korban diketahui hendak berangkat kuliah Namun tertabrak terk hingga meninggal dunia di lokasi Keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan mendalam dan pingsan saat jenasa Linda Tridamayanti Dimasukan ke liang lahat Terlihat kesedihan mendalam dari para pengantar jenasa Linda Tridamayanti, 20 tahun, warga desa Beji Arum, Kecamatan Kertek, Wonosobo Menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kecelakaan beruntun Yang menewaskan 4 orang di desa Candimulyo, Kertek, Wonosobo, Senin pagi Saat kejadian, korban hendak berangkat kuliah di salah satu akademi keperawatan di Parakan, Temanggung Namun korban tertabrak truk hingga meninggal dunia Menurut Budi Wahyono, perangkat desa Beji Arum, korban dikenal sebagai sosok yang pintar dan lugu Dia merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara Itu mau ke kuliah ke Parakan, Aiswaluyo Terus dia berangkat dari rumah mungkin jam Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di jalur Tengkorak, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah 4 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka Diduga kecelakaan terjadi akibat truk yang mengangkut ratusan dus air minum kemasan Remnya tak berfungsi dan menghantam 4 kendaraan lain Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, I News melaporkan Polisi menangkap supir angkut yang menabrak mengendara motor hingga tewas di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dalam penangkapan itu, polisi menyita angkutan umum yang digunakan pelaku sebagai barang bukti Polisi menangkap supir angkutan kota yang ugal-ugalan di Jalan Silibangi Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Sopir angkut diduga menabrak sejumlah kendaraan roda 2 Bahkan satu pemotor meninggal dunia Warga yang emosi atas kejadian ini Kemudian mengejar angkut pelaku tabrak pelari dan viral di media sosial Kasus ini ditangani saat lantas Polresta Bandung Penanganan lebih optimalnya diraksanakan di Polresta Bandung dari selatan Untuk ambilnya lebih baik ke Polresta Bandung Betul Berarti para yang korban ini masih banyak yang belum melapor katanya Untuk korban, tadi malam kita sudah di intensifikasi yang meninggal Sudah dihubungi pihak keluarganya Untuk di penanganan lebih lanjut dari pihak keluarganya Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti satu angkutan kota Sementara korban meninggal sudah diserahkan ke pihak keluarga Dari Bandung, Saufat Endrawan melaporkan Peratusan mantan buruh salah satu pabrik pengolahan karet di desa Mekar Sari Asahan Menyita aset pabrik atas menangnya gugatan buruh Penyitaan dilakukan atas putusan pengadilan hubungan industrial Penyitaan aset pabrik dilakukan 126 mantan buruh pabrik Dengan memasang sepanduk pemberitahuan di depan pabrik Penyitaan dilakukan setelah jurusita pengadilan negeri kisaran Membacakan putusan pengadilan hubungan industrial Yang dimenangkan muruh Jurusita pengadilan negeri kisaran melaksanakan penyitaan Terhadap harta kekayaan perusahaan senilai 8 miliar rupiah Nantinya uang tersebut digunakan untuk membayar pesangon buruh pabrik Yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan Penetapan dari pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri medan Yang didilegasikan kepada pengadilan negeri kisaran Untuk meletakkan sita eksekusi terhadap aset-aset PT. FNP Bumilestari Karena apa? Karena PT. FNP Bumilestari Sampai dengan saat ini tidak ada etikat baik Untuk membayar pesangon 126 karyawan Yang sudah di PHK mereka secara sepihak Dua wanita di Simbalungun, Sumatera Utara Membunuh tetangganya karena tidak diberi utak AI News Malam akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton!